Intro Tanda Positif A9 bisa semakin dekat dengan perpanjangan kontrak gelandang idaman Milanisti A9 dikabarkan semakin dekat dengan realisasi perpanjangan kontrak gelandang andalan mereka Ismail Benenser yang akan selesai pada 2024 mendatang Didatangkan pada awal musim 2009-20 dari Empoli Ismail Benenser sontak menjadi idaman Milanisti karena performanya yang selalu konsisten di lini tengah AC9 Hanya mendapatkan gaji 2 juta euro per musim tak membuat pemain asal Al-Zazair itu minder Benenser bisa bersaing untuk masuk sekuat utama AC9 Karena kontribusi dan performa yang menawan dari Benenser Rossoneri berniat untuk memperpanjang masa bakti pemain bursia 23 tahun tersebut Milan Jus melaporkan bahwa Milan berusaha untuk bekerja di bawah radar untuk menyelesaikan beberapa pembaruan kunci dan negosiasi sedang berkembang antara manajemen Rossoneri dan Benenser mengenai perpanjangan kontraknya Bahkan sudah ada pembicaraan kenaikan gaji untuk tawaran perpanjangan kontrak Benenser kabarnya kedua belah pihak menunjukkan tanda-tanda positif mengenai kesepakatan ini Benenser masih ingin terus bersama untuk beberapa waktu ke depan Sejak datang pada awal musim 2019-2020 Benenser berhasil mencatatkan menit bermain sebanyak 4.113 menit Dalam 60 penampilan di Liga Italia, mantan pemain Arsenal itu mencetek 1 gol dan 3 asis Walaupun dari sisi goal, Benenser terhitung masih sangat minim Tapi kontribusi di lini tengah A9 sangat signifikan A9 anggap remeh potensi Rafael Leao, Capello angkat suara Mantan pelatih A9, Fabio Capello menganggap roseneri kurang menyadari potensi yang dimiliki Rafael Leao Menuju musim ketiganya di San Siro, pemain berusia 22-an itu mulai menunjukkan tanda-tanda konsistensi dalam permainannya Sejauh ini, pemain berpastor Portugal itu sudah menyarankan 4 gol untuk A9 Dengan rincian 3 di Liga Italia dan 1 Liga Champion Leao juga mencatatkan 1 asis di Serie A Dilansir dari Milan, mantan pelatih A9 Fabio Capello memberi apresiasi atas penantilan Rafael Leao Terutama saat squad Stefano Pioli bertemu Porto di match J ketiga Liga Champion Rafael Leao terlihat semangat dan mentalnya tampak tak goyah meski Milan kembali menelan kegalahan Rafael Leao memiliki potensi yang sangat besar Kualitas permainannya setara dengan para pemain bintang dan visi permainannya pun sangat baik, kata Fabio Sayangnya, dia hampir diremehkan di tim padahal dilihat dari cara dia menempatkan bola saja sudah berbeda dari pesepak bola normal Leao membuatku marah karena terkadang dia justru nampak seperti seorang jogger, imbuhnya A9 mendatangkan Rafael Leao pada perusahaan transfer musim panas 2019 Milan meraguh koncek hingga 30 juta euro atau 494 miliar untuk merekrut sang pemain dari Lille Leao mendapat kesempatan yang cukup besar di bawah asuhan Stefano Pioli Dia tampil reguler di sektor depan Rossoneri A9 berharap Rebic bisa fit di laga kontra Bolokna A9 berharap Ante Rebic bisa segera pulih dari cedera dan bisa diturunkan saat bertanding melawan Bolokna di pekan ke-9 ceria akhir pekan ini Saat A9 tumbang 0-1 di tangan FC Porto pada match day ketiga Liga Champion tengah pekan ini Ante Rebic tak bisa bermain lantaran ia mengalami masalah di bagian ankle-nya Namun pemain asal Kroasia tersebut hari ini bisa berlatih kembali Dan ini tentu saja menjadi kabar bagus bagi manajer Stefano Pioli Dalam laporan terbaru yang ditulis oleh Tutosport Pioli disebut telah meminta tim Medis Milan untuk memeriksa lebih lanjut kondisi dari Rebic Pioli berharap penyerang berusia 28 tahun tersebut sudah terbebaskan dari cedera Dan bisa dimainkan saat Rossoneri bertendang ke markas Bolokna pada hari Minggu esok Rebic sendiri merupakan salah satu pilar andalan Pioli untuk mengisi lini depan Milan Eks pemain Eintracht Frankfurt itu terhitung sudah 10 kali tampil di semua kompetisi musim ini Dengan kontribusi 2 gol plus 2 asis Kehadirannya di laga melawan Bolokna sangat dibutuhkan oleh Pioli untuk menjaga tren positif Milan di ajang Liga Italia Ildia Voloroso saat ini belum pernah tergalahkan dari 8 Gernota Dan hanya berjarak 2 poin saja dari pemunca klasmen sementara yaitu Napoli Sebelumnya, penyerang anti Rebic menambah daftar panjang pemain AC Milan yang saat ini dibekap cedera Rebic tumbang dalam laga Rossoneri kontra Hellas Verona dalam lanjutan seri A Liga Italia pada hari Minggu dini hari Dikutip dari Football Italia, Rebic harus ditarik keluar pada pertandingan ini Karena masalah pada ototnya pada menit ke-36 dan digantikan oleh Rafael Lehao Jari Palang Pintu Anyar A9 bidik 2 bintang Amerika Latin Raksasa Liga Italia, A9 saat ini dikabarkan tengah pembidik 2 beg tangguh yang berasal dari Amerika Selatan Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan Jika A9 tak benar-benar berharap bisa melakukan perpanjangan kontrak dengan Alexio Romagnoli Negosiasi kontrak antara A9 dan Romagnoli berjalan dengan stagnan Kapten Rossoneri itu besar kemungkinan akan hengkang secara gratis Usai kontraknya habis di akhir musim 2021-2022 Hal tersebut membuat Palomaldir dan Ricky Masara Dua juru transfer A9 langsung bergerak dan mencari sosok baru yang bisa diandalkan di lini belagang Beberapa pemain dari Perancis dan Belgia telah masuk ke dalam radar transfer A9 Tetapi, Maldini dan Masara memiliki pertimbangan lain untuk merekrut pemain dari Amerika Latin Alih-alih dari dua negara Eropa tersebut Kandidat pertama beg tengah Anyar A9 adalah Gleison Bremer Beg berpaspor Brazil yang sekarang meruputi Torino itu Pasalnya, kontrak Bremer akan habis pada tahun 2023 Membuat beg berusia 24 tahun tersebut bisa ditepus dengan mahar yang tak terlalu mahal AC Milan juga bisa mendapatkan Bremer secara gratis Mengingat, sang pemain sampai tulisan ini selesai dibuat Masih menolak untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan Torino Untuk mendapatkan Bremer, AC Milan mesti bersaing dengan tiga raksasa Eropa lain Yakni Juventus, Inter Milan, dan Liverpool Sementara kandidat kedua beg tengah Anyar AC Milan adalah Yerimina Beg andalan tim Nas Kolombia yang juga merupakan pilar utama ini pertahanan Everton Everton sendiri sebenarnya sempat menawarkan Mina ke AC Milan pada bursa transfer musim panas kemarin Namun, permintaan gaji dan komisi agen yang diluar nalar Membuat AC Milan saat itu urung mendatangkan beg dengan tinggi 1,95 meter ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.